Halo sahabat YouTube Assalamualaikum ketemu lagi di dapur Zara pada video kali ini aku mau bikin jamur crispy buat temen-temen yang ingin tahu resep dan cara membuatnya langsung aja simak videonya sampai selesai dan buat kalian yang masih penasaran dengan masakan dapur Zara jangan lupa klik subscribe atau tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan resep terbaru dapur Zara selanjutnya baik temen-temen untuk bahan-bahannya disini aku hanya menggunakan dua bahan saja ini jamur tiram 250 gram dan ini sajiku tepung bumbu nah enggak perlu banyak-banyak ya ini udah enak banget rasanya pertama kita masukkan sajiku tepung bumbu ke dalam wadah nah ini aku enggak pakai takaran ya untuk ukurannya bebas mau pakai seberapa banyak jadi disini aku pakainya sedikit-sedikit saja jadi kalian itu kalau mau pakai disesuaikan saja dengan banyaknya jamur tiram dan sebelum jamur tiram dimasukkan ke dalam tepung bumbu cuci bersih terlebih dahulu nah ini jamur tiramnya udah aku cuci bersih kita masukkan kemudian kita aduk hingga seluruh permukaannya menjadi merata aku disini pakai sendok saja dan kalian bebas boleh pakai apa boleh pakai tangan asalkan tangan kalian dan bersih ya seperti ini ini sudah merata nah artinya ini sudah siap digoreng ya teman-teman selanjutnya kita panaskan minyak dan masukkan jamur tiram yang sudah dibaluri bumbu tadi ke dalamnya dan biarkan dia hingga berwarna kuning kecoklatan sampai warnanya cantik dan terlihat crispy nah hingga seperti ini ya teman-teman ini sudah terlihat crispy banget terlihat crunchy banget rasanya semua bisa dilihat dari teksturnya ya teman-teman nah ini sangat bagus sekali nah seperti ini oke teman-teman demikian video yang aku buat kali ini buat teman-teman di rumah selamat mencoba dan semoga berhasil jangan lupa share ke media sosial yang kalian punya agar informasi video ini bisa bermanfaat untuk sisama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati